Headline News Harian Rakyat Sosial hari ini edisi 27 September 2023 Berita utama tersebab bukan putra daerah Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin melantik 4 penjabat kepala daerah 26 September kemarin Namun penjabat Bupati Sinjai, Fah Sulfalah mendapat penolakan dari warga karena dirilai bukan putra asli daerah dan dikhawatirkan gagap atau tidak dapat memimpin keupatan Sinjai dengan baik Berita selanjutnya, Jumat Tarif Jalan Tol Naik Penyesuaian tarif tol di 5 gerbang ruas jalan ujung pandang akan mengalami kenaikan tarif mulai Jumat 20 September 2023 Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan penghitungan angka inflasi kota Makassar sekarang Berita terakhir bertekad membantu banyak orang melalui jalan politik Dr. Udin Malik menantu wali kota Makassar dan Nekomanto Dijumpai dalam podcast Harian Rakyat Sulsel mengungkapkan keputusannya untuk bergabung dalam dunia politik tidak datang begitu saja serta keputusan untuk menjadi wakil rakyat karena ingin membantu lebih banyak orang dari yang dilakukan sebelumnya Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsussel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas